Kenapa sih? Padahal aku show ke depan doang Makaian kamu pake baju tidur Sandal juga Iya, aku pake sandal Cid, cid, cid Aku mohon cid Mohon apa lagi? Kan aku udah mau kasih keringanan Makaian kamu pake baju tidur Sandal juga Iya, aku pake sandal Gak panas banget Kamu ada uang gak? Buat apaan, Wi? Aku lupa mau cerita sama kamu Kalo aku punya utang Emangnya kamu punya utang sama siapa, Wi? Aku sih lewat Pak Birto waktu itu pinjem Kamu tuh pinjem uang untuk apa, Wi? Padahal tuh kamu royal sama aku Iya, buat kebutuhan aku sehari-hari sih, Meng Kenapa kamu sampe pinjem sama orang, Wi? Kok kamu gak cerita dulu sama aku? Iya, mau gimana lagi, Meng? Aku juga kepepet waktu itu Dan aku juga udah lima bulan Udah lima bulan kamu nunggah, Wi? Iya Enggak dicari, Wi? Iya, sebenernya dicari sih Tapi aku selalu kabur, Meng Kamu gimana sih, Wi? Iya Kamu ya seharusnya gak usah kabur, Wi? Kamu bilang aja Sama apa? Tapi aku takut Pak Birto Iya Kalau kamu belum Mas, maksudnya Belum punya uang gitu Atau enggak kamu Minta keringanan, Wi? Sebenernya aku sih Pernah ketemu sama Pak Birto Aku juga Bilang aku Minta keringanan Tapi Iya Aku masih belum dapet Pinjaman uang lagi, Meng Gimana ya, Meng? Aku mau cari pinjaman uang lagi Buat nutupin Ya Bayar angsuran yang lima bulan itu Ya gimana ya, Wi? Aku maaf ya, Wi Aku juga gak ada uang, Wi Untuk minjemin sama kamu Iya, Meng Tapi moga aja Aku gak ketemu sama Pak Birto lagi Aku sekarang masih usaha Cari pinjaman uang Buat nutupin itu semua, Meng Yaudah, Wi Kalau kamu ketemu sama Pak Birto di jalan Kamu bilang aja Kamu belum ada uangnya Iya, Meng Yaudah Kita jalan aja yuk Daripada di sini Boring, tau Ya, Boni, motor kenapa sih? Padahal aku cuma mau ke depan doang Mau ke minimarket Kok gak bisa dihidupin? Ini ya Coba deh Kok gak bisa sih? Mana gak ada orang lagi? Aku juga gak tau nih Apanya yang gak bisa hidup Aku perkira aja deh Kali aja bener lagi ada orang Aku mau minta tolong Ya ampun Mana aku pake bojo tidur kayak gini lagi? Ada orang gak ya? Apa iya bensinnya? Kalian semalam kan udah diisi sama Mang Ching Ho Ya ampun Mana aku gak bisa buka lagi? Ah, mudah-mudah lah Suaranya masih banyak Terus siapanya ya? Aku gak bawa handphone lagi Ya ampun Gak ada orang Gak ada orang Sepi banget Gak mana ya? Masa ya aku mau dorong ke depan Jauh banget Banget ya Aku ke depan aja Sapa tau ada pertolong Gak ada orang Cita Hai Ya ampun Kebetulan banget Ada kalian berdua Mal aku mulai minta tolong gak sih Motor aku lagi macet nih Bantu dorong aku ke depan yuk Apa? Kita berdua disuruh dorong motor kamu Cita Iya aku minta tolong Cita Makanya Kamu tuh cewek Gak usah sok-sokan Naik motor cowok seperti ini Cita Kalau udah macet kan Kamu bingung sendiri Kamu kan bukan anak motor lagi Ya aku kan cuma mau ke depan doang Mel Cita Kamu tuh pantasnya pake metik Bukan motor cowok kayak gini Tuh liat aja Pakaian kamu pake baju tidur Sandel juga Ya ampun Gak pates banget Kalian kenapa begitu sih? Padahal aku kan Niatnya mau minta pertolongan kalian berdua dengan baik-baik Iya bukan kayak gitu Cita Tapi Kamu nih Sosoan disini Pake motor cowok Dan pakaian kayak gitu Gak banget Cita Bukan anak motor Padahal aku tadinya Ya udah Seneng banget Aku kira kalian berdua mau nolongin aku Bantuin kamu gitu Ya gak mungkin lah Kita berdua Mau disuruh dorong motor Sama kamu Emang Kalau emang kamu gak bisa Dorong motor kayak gini Yaudah kamu naik disini Biar akuin dorong pake motor kamu Boleh gak? Kembali dia yang didolong aja sendiri Cita Kalau aku sih gak mau nolongin kamu Cita Apalagi disuruh dorong motor kamu Bang kamu kok gitu sih? Aku kan temen kamu Masa ya aku cuma minta pertolongan Untuk dorong motor Kalau berdua gak mau? Emang apa susahnya? Emang temen Cita dulu Tapi kalau sekarang Aku udah gak nganggep Kamu temen Kalau kamu gimana Kamu masih nganggep Si Cita temen kamu Ya ampun Aku kan udah nyerocos Kayak gitu Dari tadi ngomongnya Masa iya sih? Aku mau nolongin dia Emang apa sih Yang buat kalian Gak mau berteman lagi Sama aku? Ya Gak apa-apa sih Cita Tapi kayaknya Kita berdua Emang gak mantis deh Kalau berteman Circle kita itu beda Cita Tadi kamu bilang Kamu cuma mau beli-beli ke depan Kenapa kamu sampai So-soan naik motor Seperti ini Cita Emang kalau naik motor Kayak gini tuh Udah so-soan banget Menurut kamu Ya iyalah Cita Apalagi sekarang motor kamu macet Dan kamu kan gak tau Tentang sepeda Cita Oh iya Bener banget tuh Jangan-jangan kamu gak punya motor metik ya Cita Aku punya kok motor metik Cuma aku tadi cuma pengen Naik motor mega pro aja Dan so-soan kamu Pake motor ini gitu Dan sekarang mati Ya ampun Cita Eh bentar deh Aku denger-denger dulu Kamu nikah Terus kemana suami kamu Kamu kok sendirian Suami aku Suami aku ada Ada di rumah Kamu gak dianterin gitu Jalan sendiri Ya ampun Cita Aku gak cuma mau ke depan doang Mungkin suami Cita Gak sayang ya sama Cita Sampai-sampai Cita jalan sendiri Bisa jadi Wi Ya mungkin Dia mendiri Wi Ya jadi cewek kan harus mendiri Mel Masa iya Mau ketergantungan sama suami terus Ya tapi gak harus terlalu mendiri Cita Kemana-mana ya kamu harus Minta antar sama suami kamu Kan kamu sekarang Posisinya udah punya suami Aku gak begitu Ya bucin banget lama sama saya Cuma mau ke depan Maksudnya gak mau tergantung sama suami gitu Cita tuh beda Dari segi apapun kita tuh Udah beda banget Cita Kita jadi cewek mandiri Dan kamu hanya Ya mungkin tergantung sama suaminya Tapi suaminya kamu gak perhatian kayaknya Dari segi apapun bener yang kamu bilang Aku sama kami dua memang pada Kalian bisa kerja di kantoran Jadi wanita kerja Sedangkan aku cuma ibu rumah tangga Tapi aku Mencukuri apa yang Apa yang udah jadi takdir aku Mau gimana pun aku harus turut sama suami aku Karena sama suami aku Aku gak boleh kerja Oh gitu Tapi kalau aku sih gak mau tergantung sama suami terus Cita Kalau Maksudnya kalau pegang uang sendiri tuh enak Cita mau beli-beli apa tuh Gak kira dilarang sama suami Sama suami gitu Alhamdulillah Aku meskipun gak kerja Tapi uang suami aku Udah dipastrakan sama aku semua Jadi aku meskipun mau beli apa Aku free Karena uang suami aku tuh udah Ada di aku semua Emangnya suami kamu kerja apaan sih Cita Emang seperti itu Kamu tanyain kerjaan suami aku Iya Enggak juga Cita Cita kan kamu barusan bilang Kalau semua gaji suami kamu Kamu yang menggang Cita Kamu pengen tau banget Kerjaan suami aku apa Ngasih tau Ngasih tau kenapa sih Kan kita penasaran aja Enggak Nanti kalau aku bilang kerjaan suami aku Nanti dia ambil sama kalian berdua Ngapain Cita Kita berdua bukan pelakor kali Ya siapa tau Kebanyakan kan Kalau wanita-wanita karir kan Sukanya sama Iya Laki-laki yang udah Masa dipayang nyanapan Enggak juga ya Cita Meskipun kita udah mandiri Tapi ya Enggak seperti yang kamu bilang Ya Alhamdulillah Kalau kalian berdua punya prinsip seperti itu Tapi sayang sih Kalau menurut aku Masih ada yang kurang Kurang apanya? Kurang apaan sih? Ya kurangnya seperti kejadian sekarang Temennya lagi kesusahan Minta pertolongan Kalian berdua gak bisa bantu Ya tapi kalau disuruh dorong motor juga Ya Kita nolak Cita Padahal aku kan temen kalian berdua Iya emang Tapi kan kita cewek Masa aja sih Disuruh dorong motor kayak gini Aku sudah menawarkan diri Kalau kalian yang berdua Emang gak bisa Aku yang mau naikin motor kamu Kamu yang naikin motor ini Aku bisa kok dorong Tapi kalian berdua Tetep gak mau kan Yaudah lah Gapapa Siapa tau Di depan sana Ada yang mau nolongin aku Kalau gitu Aku balik dulu ya Eh yaudah Meng Mending kita pergi aja yuk Daripada kita ngeladain citra Kita masih gak ada urusan Udah yuk Yaudah kalau gitu Kalian berdua tiap ya Oke Baru aja ada orang Kirain temen aku sendiri Mau nolongin aku Tapi malah mereka dua Gak mau nolongin aku Emang kenapa sih Mentang-mentang mereka berdua Sekarang udah sukses Gak mau nolong aku Ampun Gitu banget sih kehidupan sekarang Padahal dulu kan Mereka temen Satu sekolah sama aku Ini bos citra ya Tuh Iya bos citra itu Semperin 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 Bersambung lagi Bos Mertu ilang Yang mpun Untung ada kalian berdua Ini fotonya kenapa mati sih Coba deh kalian cek Semalam kayaknya udah dipilihin bencin kan Semalam romang cingho Iya ini bos Oh businya ini Berto Mau ke depan Mau ke minimarket Berto Kenapa gak suruh kita berdua tadi Ya tadinya aku cuma makan mager doang main handphone Terus Mau beli-beli ke depan Yaudah aku pake motor ini Salahnya aku tadi gak pake motor Matic Kenapa juga aku pake Pengen naik motor ini Berto Tau-tau motor ini mati loh Ya ampun Gimana nih Berto Yaudah deh Kalo yang perlu aja ya Aku naik motor itu aja ke depan Yaudah Siap Kau tadi ceket kan Ceket-ceket Yaudah lah Aku ke depan dulu Nanti titip-titip Gak usah bos Ini perlu dibawa ke depan gak Gak usah dah Biar kita yang bawa dah Nanti kita Telepon orang mubah bos Oh yaudah aku ke depan dulu ya Kita ketemu bus citra sekarang ya Iya Kalau ketemu bus cowok Bahaya ini Bus 911 langsung yang nemuin Gak marah kita nih Ini apa aja ya Busi nyaman tapi Aman sih Gimana ya Ini sepatutnya busi Iya businya itu Gatuh Cok Kita jubin ya Cok Ah kan Businya kan Wah bisa yuk coba Ah Jok Eh Bukannya itu sih duit Kasabah kita yang nunggak 5 bulan Oh itu Iya Ciket Ciket Minggir 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 Sini Sini Tampil kecinya Gimana nih Pak Berto Gimana nih Udah turun dulu Turun Turun Eh Kok bisa ketemu disini Udah Kamu bilang aja Kalau kamu masih gak ada uangnya Eh Pak Berto Saya bukannya Bukannya gak mau bayar Tapi Saya masih belum Ada uang sekarang Hah Terus Kamu sekarang gak ada uang Kamu berharap bisa lolos dari saya Iya Saya masih berusaha buat cari Pinjaman uang Pak Berto Banyak alasan ya Saya gak mau denger alasan kamu Iya Sekarang gini Kamu sudah 5 bulan saya cari Menghilang terus toh Eh Kamu sekarang gini Kamu saya tunggu di rumah bos saya Saya cari kamu di rumahnya Tidak ada Rumah bos saya itu Di depan sana Saya tunggu kamu disana Ini motornya saya bawa Kamu jalan kaki ke sana Hah Jalan kaki Mau motor bingung Gimana wih Kan capek wih Jauh Jauh banget Kalau jalan kaki ke depan Kalau kamu motor ini mau kembali Kamu samperin saya di rumah bos saya Di situ Kalau kamu gak bikin motor ini kembali Yaudah tinggalin aja Jangan Pak Berto Yaudah meng Kita jalan kaki ya Gak apa-apa kan Udah gak apa-apa wih Meng Masa iya sih Aku langsung ke rumah bosnya Berarti aku Nyerahin diri ke Kendang harimau dong Ya aku gak tau juga Itu kan Ya kamu harus tanggung jawab lah wih Iya meng Aku bukannya gak mau tanggung jawab Sama hutangku Tapi aku masih belum ada uang meng Yaudah meng Apalagi motor udah di jawa Ke rumahnya bosnya Berto aja Daripada sepeda Sepedanya kamu Enggak kembali wih Tuh Yaudah deh meng Kamu mau kan Nemenin aku Udah yuk Akhirnya ya Ini udah lima bulan Lima bulan Kita mau ya Juga Sengaja ya Ya itu Wah Lelayan Kita tunggu bos Gimana Baiknya ya Kita tunggu bos dulu Banget aku wih Eh kok gak diboncing sih Kita berdua Kalian Tunggu bos saya disini ya Soalnya Bos saya Yang laki-laki masih keluar kota Dan bos Cewek saya masih disini Istri bos saya Masih ke depan Belanja Kalian tunggu disini sebentar Iya Pak Berto Ini udah tunggu aja wih Banyak gaya Banyak utang Udah bisa bayar Kabur Eh Bukannya kabur Pak Berto Tapi emang Bener-bener gak ada Apalagi saya Juga gak kerja Sekarang Betul loh Sekali ya Kalian mencap enak Harusnya bayarnya Wah Ini bu bos Lama gak Berto ada tamu Halo Bos Nasabah bu bos Cita Ada kepentingan sama aku Berto Sama saya maksudnya Iya Sedikit banyak mereka ada Ketinggalan dengan Bu bos Emang ada kepentingan apa Mereka punya tanggungan sama Bos novel Tanggungan Iya Yang mana emang Si Baju ini Oh Tanggungan apa emang Berto Dia pinjam 20 juta Dan gak bayar selama 5 bulan Bu bos Oh yang Berto Kemarin ceritain sama Bapak itu Betul Oh ternyata Itu si duit ini Citra Kamu istrinya Bos novel Kayaknya dunia ini Terlalu sempit ya Aku pikir Aku udah Gak bakal ketemu lagi Sama kalian berdua Karena Kalian berdua Menganggap Aku bukan temen kalian lagi Kan Ya aku udahlah Aku bukan Circle kalian lagi Ternyata Gak sampai Dua kali Dua puluh empat jam Kita dipertemukan lagi Dengan yang Dengan suasana yang beda Citra Aku mohonnya sama kamu Kasih aku kelonggaran Maksudnya Aku Memang Masih Belum bisa Buat bayar Yang lima bulan Soalnya aku Masih belum kerja Aku pasti Lunasin Hutang-hutang Aku kok Betul Siapa Saya ke dalam dulu ya Bos Maaf Tapi ini Sudah telatnya Lima bulan Bos Kalau Satu bulan Dua bulan Masih saya bisa Toleransi Bos Gimana ya Betul Saya juga Bingung Soalnya Mereka berdua Teman saya Berto Gimana 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 ya Ini Juga Masalah kerjaan Tapi Masalah juga Gak enak Karena mereka Berdua teman Dari SMP SMA Ini kesempatan Bos Saya sudah Dari lima tahun lalu Cari orang ini Bos Sampai Bos novel aja Gak tau Keberadaan orang ini Apalagi Bapak kan Gak tau masalah ini Betul Maksudnya Masalah kejadian hari ini Betul Kalau saya Lepas orang ini Bos Saya kena nanti Bos Yaudah lah Yaudah berdua Kasih keringanan aja Kasih keringanan Sampai kapan Si Dwi bisa bayar Tapi bos Untuk Bos Nolvan nanti Bisa aja Saya aja yang Ngomong sama Bapak Yaudah Kelarin semuanya disini aja Saya masuk dulu Cid Cid Aku mohon Cid Mohon apa lagi Kan aku udah mau Kasih keringanan Sampai kapan Kau bisa bayar Iya tapi Kalau inget sama Kejadian tadi Pasti kamu nginah aku Iya Cid aku Minta maaf Sama kamu Aku gak tau Kalau kamu istrinya Bos Novan Aku pasti Bayar semua Utang-utang aku kok Aku kalau udah kasih keringan Karena yaudah Kamu sampai bisa Sampai kapan Kamu bisa bayar Lain kali ya Kamu tuh gak boleh lah Kayak gitu Apalagi Ngehina orang Aku bukan Aku temen lah Temen kamu bisa dikatakan Iya 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 Tapi aku terima kasih Sama kamu Cid Kamu masih mau Kesih keringanan Sama aku Sampai aku bisa Cari kerja Cid Aku juga minta maaf ya Cid Atas kejadian yang tadi Kamu kan Juga kamu gak tau apa-apa Tapi kamu juga ikut-ikut Mel Iya Cid Aku sama Meli Minta maaf ya Sama kamu Yaudah gak apa-apa Lain kali Kamu gak boleh Gitu lagi ya Apalagi sama Temen Ataupun orang yang kamu kenal Itu Jelak banget Iya 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 Aku janji Cid Aku gak bakalan Kayak gitu lagi Endingnya Kamu punya hutang Sama Orang Yang kamu hina Malu gak sih Malu banget Cid Gak usah ditanyain Aku malu banget Sama kamu Apalagi kamu sampe Ngebully Pakain aku Kayak gini Iya iya Cid Aku Minta maaf Sama kamu Kamu Meskipun Udah dihina Sama aku Sama Meli Tadi Tapi kamu Tetep baik Kayak gini Sama aku Yaudah gak apa-apa Yaudah Berto Siap bos Kalau bisa Diurusin secepatnya Nanti saya bilang Semua sama bapak Siap bos Sudah saya kalahin dulu Iya Cid Ya sudah Kalian berdua pulang Motor saya Pak Berto Iya bapak Tapi Kamu jangan coba Lari dari hutang kamu Iya siap Berto Yang mentang-mentang Bikasih keringanan Sampai bersaya Yaudah pulang Iya Makasih Pak Berto Pak Berto Sampai depan Pak Berto Mereka Jangan lupa Sampai Alpre Coc figur Sampai Sampai HTP